Barcode adalah sekumpulan kode yang berbentuk garis yang masing-masing ketebalan garisnya berbega Sesuai dengan karakter yang diwakilkannya Untuk jenisnya ada kode 39 Ini bisa mewakili 0-9, A-Z, dan beberapa simbol khusus Kode 128, 0-9, A-Z, besar dan kecil Simbol asci dan beberapa simbol khusus Selanjutnya interleave 2 of 5 Atau ITF barcode Ini hanya nomor saja Kemudian upc atau universal product code Ini juga hanya nomor dengan minimal karakternya yaitu agak 11 Atau 11 digit ya Kemudian agak i-ancode Ada 3 jenis yaitu N8, 13, dan 14 Ini semuanya hanya angka saja Tapi untuk minimalnya agak perbedaan Untuk N8 itu 7 digit Untuk N13 itu 12 digit Dan N14 13 digit Untuk generator barcode-nya Kita gunakan library python barcode Untuk menginstallnya kita buka cmd Kemudian kita tulis ppin install python barcode Oke disini saya sudah menginstallnya Jadi seperti ini hasilnya Selanjutnya kita masuk ke bagian codingannya Kita buka dulu Visual studio code Buka dulu yang untuk membuatnya Oke disini kita import dulu Library yang akan kita gunakan Yaitu ada barcode Untuk fungsi-fungsinya yang akan kita gunakan Yaitu ada kode 39128 ITF UPCA EAN 8 13 Dan 14 Ini sesuai dengan jenis-jengis yang sudah kita sebutkan sebelumnya Selanjutnya ada barcode writer Untuk fungsinya yaitu ada image writer Untuk yang pertama yaitu ada content bar-nya Atau isinya yang nanti akan kita buat Jengis pertama yang akan kita buat yaitu ada kode 39 Untuk membuatnya Kita buat objek dari kelas kode 39 Untuk parameternya yaitu adalah content bar Ini kalau menggok string ya Kemudian untuk penyimpanannya Menggunakan fungsi mybarcode gogsave Untuk parameternya yaitu adalah Nama file penyimpanannya Untuk file penyimpanannya Nanti formatnya ke beberapa jenisnya Untuk defaultnya Ini kalau menggok svg Seperti ini Jadi ini nanti jika kita simpan Atau kita jalankan nanti Kalau menggok svg Kita coba jalankan saja Oke ini juga muncul Di kiri Ada kode kiri 9s svg Tapi jika kita pengen Dalam bentuk png Maka kita komen yang ini Kemudian kita komen Dalam pembuatan objeknya Kita tambahkan parameter yaitu Writer sama dengan image writer Ini nantinya keluarannya Dalam bentuk png Kita ganti ke p Kita jalankan Oke ini sudah keluar pngnya Jika kita lihat Seperti ini bentukannya Ini untuk jengis 39 Kita coba jengis-jengis yang lain Kita simpan dalam bentuk png semua aja Oke kita sesuaikan dulu namanya Kita jalankan Oke ini sudah muncul Kode 128 Oke kita coba yang lain Ini dalam bentuk ITF Kita jalankan Seperti ini Kita coba yang lain lagi Oke sudah muncul Seperti ini Kita coba yang N8 Seperti ini N8 Kita coba yang lain N13 Oke ini sudah muncul Seperti ini Kita jalankan lagi Untuk N14 Seperti ini bentuknya Coding generator barcode Sudah bisa kita gunakan Untuk penyimpanannya Ada dua tipe yang kita contohkan Yaitu ada SVG dan PNG Silahkan disesuaikan dengan kebutuhannya Untuk yang kedua Yaitu ada library yang kita gunakan Untuk barcode reader Oke kita ke browser Kemudian nanti Download dulu Zbarcode nya Ini Nanti link nya akan kita Kasih di link Di deskripsi ya Nanti di download Terlebih dahulu Juga sudah Buka File nya Ini Zbar Setup Kita install Terlebih dahulu Terlebih dahulu Kita masuk ke C Kemudian Program Files 86 Ke bagian bawah Disini ada Zbar Zbar Ini Kita masuk ke Bin Nah kita copy bagian ini Ya Juga Kita ke Environment Variable Kemudian ke Advance Pilihan environment variable Kemudian pada path Kita edit Kita New Kita paste Kan sini Karena ini Sudah agak Kita tidak perlu Jadi Kalau belum Ya kita Oke Ya oke Aja lah Kemudian Path ini Juga kita Edit Kita tambahkan Kita paste Kemudian kita Oke Oke Kemudian ini Oke lagi Ini sudah Bisa Caranya memang Lebih ribet Ini karena ketika Saya menggunakan Modul yang Sudah agak Yaitu Yaitu Psegbar Jika bisa digunakan Sudah cari solusinya Tapi masih Tidak bisa Sagi Terpaksa Menggunakan Cara yang Lebih ribet Yang penting Bisa kan Oke Untuk yang kedua Yaitu Ada Barcode Rigger Library Yang kita gunakan Yaitu Ada Subproses Kita Inisialisasi Nama Image Yang akan kita Baca Kemudian Kode CMD Itu adalah Zbar IMG Minus G Ini Supaya Dikagi Display Jadi kita Hanya akan Mengampilkan Hasilnya Saja Dikuti Dengan Nama Image Selanjutnya Kita gunakan Fungsi Subproses Gokupupen Dengan Formatnya Yaitu CMD Kemudian STJout Sama Dengan Subproses Gokpipe Kemudian Keluarannya Yaitu Kita Dalam Bengkuk Communicate Selanjutnya Kita akan Baca Keluarannya Apakah Panjangnya Itu 0 Atau 3 Jika 0 Maka Kita Akan Menampilkan Tulisan Kegaga Hasil Dan Kita Keluar Dari Program Jika Lebih Dari 0 Maka Dianggap Ada Hasilnya Maka Kita Akan Ngesplit Hasilnya Untuk Diindex 0 Atau Nilai Pertamanya Itu Sebagai Tipenya Dan Kata Keduanya Yaitu Adalah Content Bar Nanti Kita Nanti Kita Tampilkan Masing-masing Yaitu Tipe Dan Isinya Jika Jika Kita Coba Aja Kita Akan Membaca File Gambar Gari Code 39 P Yang Ini Gbng Kita Jalankan Saja Oke Ini Sudah Muncul Tipenya Yaitu Coder 39 Untuk Contennya Seperti Ini Jika Kita Buka Maka Sesuai Nilainya Oke Jika Sudah Kita Bisa Coba Coba Yang Lain Semisal Yang Bentuknya SVG Kan Kaki Kita Simpan Dalam Dua Bentuk PNC Dan SVG Apakah Jika SVG Bisa Kita Buka Juga Ternyata Dalam Bentuk SVG Jika Bisa Agak Perbedaan Jika Menggunakan Zbar Image Mungkin Fungsi Yang Lain Tapi Karena Ini Kita Gunakan Yang Dalam Bentuk PNG Atau Image Maka Kita Coba Coba Yang Dalam Bengkuk PNG Saja Untuk Yang 39 Sudah Bisa Kita Coba Yang 128 Oke Tipenya 128 Bener Untung Kontennya Seperti Ini Nilainya Kita Lihat Ini Sama Kita Coba Yang Lain Yang N Coba Yang Yang 8 Oke Ini Tipenya Bener Yang 8 Untuk Nilainya Seperti Ini Untuk Barcode Read Sudah Bisa Kita Gunakan Jika Gak Perkanyaan Ataupun Request Tutorial Yang Lain Bisa Kulis Kolom Komentar Terima Kasih Yang Suga Monton Jangan Lupa Subscribe Ya Terima selamat menikmati